Terima kasih telah menonton Aksi goyangan erotis dalam perayaan Hari Jadi Garut viral di media sosial setelah mendapat kecaman dari warga setempat Video goyang erotis di acara Hari Jadi Garut menggegerkan warga Garut di tengah perjuangan memerangi wabah virus corona Wakil Bupati Garut Helmi Budiman angkat bicara terkait hal tersebut Ia sangat menyayangkan goyangan erotis tersebut ditampilkan dalam acara Hari Jadi Garut Rekaman yang beredar melalui aplikasi perpesanan WhatsApp tersebut membuat masyarakat berang Pasalnya gaya erotis tersebut terjadi di muka umum dan dilakukan saat Indonesia tengah memerangi wabah pandemi corona Helmi menjelaskan pihaknya akan segera memanggil panitia penyelenggara kegiatan tersebut untuk dimintai klarifikasi Melangkah ke berita selanjutnya Peristiwa kecelakaan yang berujung pada perkelahian terekam CCTV dan viral di media sosial Sebuah insiden kecelakaan antara dua pengendara sepeda motor terekam CCTV dan viral di media sosial Kecelakaan tersebut viral karena berujung pada aksi perkelahian Bukannya berusaha untuk menyelamatkan diri Kedua korban kecelakaan ini malah saling serang satu sama lain dan mengabaikan sepeda motor yang masih tergeletak di tengah jalan Beruntung warga setempat segera mengamankan kedua pria tersebut Belakangan diketahui bahwa peristiwa itu terjadi di Semarang, Jawa Tengah Beralih ke berita berikutnya Nekat memancing di aliran sungai yang deras, lima orang terseret arus dan dinyatakan satu orang hilang Sebanyak lima orang pemancing terseret arus banjir Kaliopak, Sleman, Yogyakarta pada Kami 19 Maret 2020 sore hari Dari jumlah tersebut, empat orang pemancing dinyatakan selamat Sedangkan satu lagi belum ditemukan atas nama Irfan Wibowo Seorang saksi mata menjelaskan bahwa kelima orang pemancing tersebut hanyut pelantaran terbawa arus Pada waktu kejadian diduga tiba-tiba datang air kiriman dari hulu gunung Merapi Arus sungai Opak menjadi sangat deras, kelimanya langsung hanyut terseret air Hingga kini timsel setempat masih terus melakukan pencerian korban yang hilang tersebut Melangkah ke berita selanjutnya Dua warga Sulawesi Selatan dinyatakan positif terdampak virus corona Satu diantaranya dinyatakan telah meninggal dunia Setelah melakukan pemeriksaan uji laboratorium Pemerintah menyatakan sebanyak dua orang warga Sulawesi Selatan terjangkit virus corona Berikut pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah Saya ingin menjelaskan kepada kita semua Bahwa Melangkah keberkaraan uji laboratorium Sulawesi Selatan Setelah kita mengambil sampel 17 Hasilnya negatif 6 Kita masih menunggu hasil di lab 9 Positif 2 Saya ingin menjelaskan COVID-285 Jadi kita tidak menunjukkan identitas Itu baru kembali dari umroh seminggu kemudian mengalami keluhan biar dan batu Mereka dirawat di rumah sakit Silawam Dengan keluhan demam Sesat Yang bersangkutan Sebelum kita mengambil sampel Yang bersangkutan meninggal dunia Melangkah ke penghujung berita Dua pemain Manchester United menggunakan jersey pemain sepak bola yang mengidap corona sebagai bentuk dukungan Dua pemain Manchester United, Paul Pogba dan Victor Landloff berlatih dengan jersey pemain yang dinyatakan positif virus corona Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemain sepak bola yang terjangkit virus tersebut Video latihan tersebut diunggah dalam akun Instagram Paul Pogba Pogba memang memiliki sejarah panjang bersama Juventus Ia sempat membela klub raksasa itu selama 4 musim sebelum kembali ke Old Trafford Dan itulah rangkuman informasi viral top 55 yang kami sajikan setiap hari dua kali sehari Setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk update informasi lainnya Juga jangan lupa vote calon wali kota dan bupati favoritmu di polling berita55.com Semoga keserahan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas Saya Muhammad Arjan mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia Terima kasih